Intro kalau terang nontonan ini karena jadi isu di seluruh dunia cara keyakinannya jenengkan buatan-buatan perilaku orang Indonesia keyakinannya jenengkan itu wajahnya awrat wajah yang itu ayo, sengayu sengayu, sengayu ayo, awrat, awrat enggak kan jadi lucu makanya saya itu pernah survei, semua kaya-kaya alim itu nanti kulit tangkleti ngising alim itu Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal madhab, tapi tetap munisafiyah, kalau madhab syafi'i wajah yang wajah itu awrat, kharijah sholat jadi wajah itu nak sholat, itu wajahnya gak awrat, tapi di luar sholat awrat sehingga seharusnya semua kaya Indonesia ya cadaran, mereka madhab itu syafi'i tapi prakteknya semua ulama indonesia itu madhabnya khanafi jadi bojone, putri-putri santrini sudah biasa, jilbaban biasa wajahnya kita dan itu menganggung madhab khanafi yang diikuti oleh akhwalnya ulama seluruh dunia termasuk imam suyuti nafsiri ilama zuharamina wahuwa al-wajuh wal-kaffan apa? wahuwa al-wajuh wal-kaffan faya'ju zunadzoruhu li'ajinabiyin ilam ya'khob fitnatan fi'ahadi wajin sehingga untuk wajah dan khafain, ini siapapun boleh melihat asal tidak takut apa? fitnah tapi selama ini orang-orang salah pikir itu langsung berpikir fitnah itu setelah itu Dulu orang Ayo dengan fitnah terus sedang selalu jadi kita menerokan bagaimana ini kalau kita bisa memasuki fitnahan kita akan berada fitnah dengan menyebabkan kita bisa merahkan rakyat kita akan ngertakan rakyat kita akan menarik kita kalau kita akan terdengar oleh orang itu Kita akan mengganti kita akan menghitung kita akan beri berada fitnah dan akan mengarap-arap baik-baik saja karena itu hukum Al-Quran ada di sekolah yang ngomong ini wabalaunahum bilhasanati wasay i'ad wanablukum bisyarri wal khairi fitnah jadi ngadepi orang apa itu ya coba ngadepi orang ngelak ayo jajal kita ketemu orang ayu terus sahwat dosa ditulis ruhin dosa sahwat orang ayu baru orang ngelak, kereta ngelak, untungnya matuh orang kok ngelak, orang nganti ngono itu apa yang berhari itu selama ini orang ngelak, coba lu ngadepi orang orang ngelak, orang ngelak lak, anak kaya-lak sudah kita katakan ini karena dipenuhi kita katakan mereka melarut, sampai memperbudak yang untuk mengunturkan urusan dewa hanya dikongkong aku sering berhari tokoh-tokoh orang ngelak, saya makan, saya buju, saya makan bernihankan, mereka dikongkong saya kaya ini sekarang dikongkong untuk kembang hal-hal yang di keluarganya dia itu tidak penting tapi karena dia tokoh oma aksesoris itu penting itu kriminal jadi saya kancaran juga rawan itu oma tidak ada yang melihat, rawan itu memperbudaya kancaran yang mengayu rawan sahwat, yang tidak rawan ngeyak padahal ada yang tidak ada yang ngeyak, ya tidak, sahwat ya tidak makanya kalau kancaran semua itu terserah pengirat saya rimpun juga yang gelap, yang melihat itu yang gelap sehingga ada yang unik-unik sehingga ada yang melak-melak saya ingin mengatakan, saya ingin mengatakan sehingga ada yang mengatakan, tapi saya ingin mengatakan, saya melak-melak saya ingin mengatakan, saya ingin mengatakan itu adalah manusia manusia itu mengatakan itu berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal madhab dari apa? Hanafi tapi kalau kalau madhab timur-tengah, atau Arab Saudi dan putih, dan Iran itu pandangan cadaran dan itu disepakati tapi setan itu tetap pintar saya sering diceritakan dengan polisi-polisi Arab Saudi ini itu orang yang nakal-nakal itu lanang weda itu cadaran yang mengatakan itu cadaran terus itu pakai mobil bareng padahal lanang weda itu jadi polisi Arab Saudi mulai mikir jangan-jangan sampai ala Indonesia Pak Pak gara-gara terbuka yang akan terbuka yang akan terbuka jadi tidak ada pacaran itu malah itu sampai prakteknya jadi tidak ada pacaran yang akan terbuka yang akan terbuka yang akan terbuka terus membuka bareng kan dikira sama-sama perempuan ya tidak ada yang terbuka yang terbuka apa walaupun itu sering nipu polisi jadi jangan kira cadaran itu solusi yang harus tidak terbuka yang terbuka yang tahu ada solusi yang tidak tahu itu polisi Arab jadi ya orang-orang kan ada berikutnya nah polisi ingin ada aturan walaupun jasa ya usah jadi jadi kalau tidak terbuka itu tidak terbuka itu tidak terbuka itu tidak terbuka itu tidak terbuka pacaran repot semuanya mengapa itu tidak terbuka itu tidak jangan sampai kita menghukumkan ini sebabnya mau rukisah dalam madhab ini tetap tetap soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya itu yakini itu adat Indonesia tapi juga pernah mengatas namanya hukum apa Islam karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat jadi akhirnya terus mengatakan tidak perlu jilbaban kan lebih parah lagi pernah dengar tahu sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu tidak apa akhirnya membolehkan tidak jilbaban nah cara kalau itu berlebihan karena dalam konsensus lama dulu itu yang diperkilafkan itu hanya wajah dengan apa yang diperkilafkan tidak tidak kalau sampai rambut itu tidak ada satu pun ulama yang yang membolehkan soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja mungkin kadang-kadang senang tidak merupakan barangnya tapi juga menghukumnya senang menghukumnya hukum senang tidak senang senang itu urusan nafsu misalnya tidak merupakan senang di orang tidak berlaku tapi tidak hukumnya tidak berlaku tidak berlaku tapi senang di tapi senang di ya senang di orang yang repot lu hukum sampai senang tidak berlaku cara kita paham misalnya kalau kita untuk korban orang yang suka senang korban sebagai nafsu senang untuk korban berarti ada tapi sebagai hukum untuk ganjaran yang korban yang orang lain yang event itu tidak tapi seorang untuk ganjaran tidak adalah yang korban dan yang ada 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 dan ini menjelaskan tradisi Indonesia yang ada tidak tidak menikah cahadar, mereka ulama-ulama seluruh dunia pun mengambil konsensus ilah mazuhara minhan wahuwa al wajhu wal qafan apa wahuwa al wajhu wal qafan faya juzuh mokawana ngopo nadharuh ni ngali mazuhara minhan li ajinabiyin ke dewa ngelanang liya ilam yakhaflamun ora kawatir sopoh ahad fitnah tani fitnah fi ahadi wajah ini ingin dalam saljini wajah lu wa sani tekaul sani yakhrumu kukhara maopo nadhar anahu koron satu meni wajah wajah dinatul fitnati atau mazirnatul fitnati sehingga pernyangkaan terjadi ini fitnah waru jika lantar cahabokal khasman koronan utup lil babi maring pintu fitnah tapi wajah pendapat sing darah ni wajah lah awrat mulanya kudu ditutupi tapi waw nak istitutupi kabin sampai wajah nakal nakal ngaraf soo didiakali lantang widoknya gak guna pocah jadah terus lu ngobareng-bareng wajah namun juga boleh tiga pasangan nah ya repot aduh matanya wajah nakal wajah nakal wajah repot wal yadribnalan becek jadi merudungnya sampai orang dihormati kelawan jilbab yang diwajah kabe ala juyubi ini ngatasi gulu-gulu diwajah ya setelah nanti kita ditutupi sampai nisak harus usah yang pira-pira kepala wal anak kalau pira-pira gulu dan sudur kalau pira-pira dada bila makanya kalau pira-pira jilbab jadi jilbab ini ukurannya standar ideal ini sirah gulu dada ketutupan tapi saya ini kalau jilbab gaul waduh matanya wajah saya ini misalnya jilbabannya yang ada jilbab apa jadi ditutupi mau endas wajah mau endas tau sas repot sementing ada jokowi orang india orang india itu malah parah orangnya jilbabkan tapi udah ada tutupan itu malah berarti elek-elek hukum india elek-elek orang-orang karuan kudukan kalau malah ngisarin apa blok berderupi ya ulama ini asal lu sudah tengok parah parah india parah lah islam indonesia itu kok india india rahati fanatik indonesia ketularan mimpun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati